ini adalah match yang ketiga antara evos versik melawan jana cutie disini guys harusnya tadi di early game versik sudah mengamankan beberapa kill dan juga beberapa objektif namun versik tercomeback terjadi karena alas satu buah miss dari retribution yang merah yang fire retribution yang menyebabkan damage versik itu berkurang dan meningkatkan damage dari jana cutie ketika terjadi war di sisi map biru sehingga menyebabkan versik tercomeback akhirnya tower versik kalah dari seorang jana cutie disini versik kembali menggunakan emblem sawinya sementara jana cutie tetap menggunakan emblem assassinnya satu lawan satu high and dry untuk menambahkan damage nya disini versik kita lihat melakukan clearing sementara disana versik berhasil mendapatkan dari Pokemon airnya disini cukup baik sekali untuk awal versik ini disini versik menggunakan skin hero dan dan lancar dari jana cutie menggunakan skin royal matador disini sama-sama mencoba untuk beradu pangcar disini skill satunya patah execution miss tadi dari versik mencoba untuk mundur kembali untuk bermain lebih sawar lagi lebih menyamakan tempo saja terlebih dahulu disana jana cutie kembali untuk mengambil monster jungle disana jana cutie mencoba untuk melakukan kontes daerah kelombang disini versik mencoba untuk mengambil objektif saja di daerah minion mid sementara disana jana cutie melakukan pergerakan juga daerah mid pantom execution yang connect bagus sekali pangcar dari seorang versik masih belum bisa melakukan satu point kill di arah early game ini jana cutie mencoba untuk menginvasi buff biru dari seorang versik disini petom execution sudah keluarkan berbahaya sekali torn rose langsung dilakukan versik berhasil mendapatkan pangcar lagi dan lakukan satu buah retribution namun versik tadi masih cukup damagenya untuk mengamankan satu buah point kill di arah mid tadi cukup baik sekali dari seorang versik dengan penggunaan skill torn rose dan juga petom executionnya cukup berbahaya bagi seorang jana cutie disini versik kembali untuk melakukan invasi jungle dari seorang jana cutie ton rose pantom execution lakukan pantom execution lagi seorang jana cutie versik disini mencoba untuk beradu hit saja versik dengan retribu fire retributionnya lihat kita bisa lihat ya guys ya kalau misalkan kita kalau misalkan kita buy one itu lebih bagus kita misalkan retri ya kita menggunakan fire retribution kita bisa lihat disana walaupun versik tadi seperti harusnya kalah namun ketika fire retribution itu konek terlebih dahulu ke daerah tubuh jana cutie maka kita bisa lihat damage dari versik itu cukup mumpuni untuk melakukan kill terhadap jana cutie itu pelajarannya penting bagi kita ya publik-publik kita sebagai publik-publik harus belajar dari para pro player untuk ketika kita buy one itu kita menggunakan fire retribution bisa menambahkan damage dan juga mengurangi damage dari lawannya meningkatkan damage kita mengurangi damage lawan oke cukup baik sekali disini versik mencoba untuk menganjauhkan kembali dari segi gold minionnya disini dan aku utip sudah melakukan clearing juga mencoba untuk melakukan clearing disini versik sudah terlebih dahulu melakukan clearing minion versik sudah mendapatkan poin 2-0 harusnya ini kita harus optimis ya versik sebagai jungler indo bisa mengemankan poin di match yang ketiga ini agar tidak menjadi 3-0 kita harapkan matchnya ini menjadi lebih seru lagi oke disini versik mencoba untuk melakukan puncher puncher stone rose phantom execution namun nah disini kita bisa lihat sepertinya buff biru bisa dipegang oleh seorang versik disini jangan tidak mendapatkan buff birunya walaupun tadi versik tidak melakukan retribution nah disini ton rose tadi coba untuk dikeluarkan versik harusnya disini bisa mengkill dan aku namun tidak terlalu berlarut berlarut dalam napsu versik coba untuk kembali saja sebenarnya versik tidak perlu gerakan tambahan tidak perlu terlalu agresif disini ya cukup untuk bertahan saja beberapa menit kemudian karena dia sudah mengumpulkan dua poin dua poin kill terhadap seorang dan aku cuti harusnya versik cukup bermain sabar dan tenang sehingga dia bisa memastikan bahwa di match ini dia akan memenangkan eh gamenya versik dan aku sudah mengambil satu buah eh Hai berapa heptasis punya versik sudah berbeda tiga poin level di sini versik lagi menggandakan keunggulan mengambil Pokemon bawah kemudian disini versik melakukan satu buah puncture miss tadi retribution baik sekali miss retribution bagi seorang jana cutie pantap execution yang konek ke arah jana cutie dan memaksa jana cutie harus kembali ke base nya namun disini jana cutie lebih memilih untuk melakukan mirroring untuk menginvasi jungle versik lara versik menggandakan kembali keunggulannya dengan mendapatkan satu buah turtle disana versik mencoba untuk melakukan satu buah Hai keliling toros retrimera sudah dikeluarkan versik akhirnya mendapatkan lagi poin kill tambahan setelah mendapatkan satu buah tarat lagi dan sangat mengukuh mengukuhkan diri untuk memenangkan pertandingan di match yang ketiga ini versik mencoba untuk menginvasi jungle sembari melakukan clearing terhadap minion mid disana versik harus cepatnya kembali atau melakukan regen HP baik dari monster jungle kemudian misalkan balik ke base nya sendiri ya karena cukup berbahaya ketika jana jana sedalam posisi fit sepertinya sini jana tidak mau memaksakan lagi dia hanya melakukan clearing saja dia berharap masih bisa melakukan comeback di match ini namun kalau kita lihat persentase untuk KB ini cukup kecil ya kita lihat Hai mana versik mencoba untuk melakukan satu buah dive-in sepertinya versik tonros dikeluarkan namun masih miss versik mencoba untuk melihat dari kejauhan phantom execution yang masih bisa dihindari tonros 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 dilakukan versik beradu Hai dan masih tonrosnya bisa dihindari oleh seorang jana cutie di sini versik mencoba untuk mengganggu saja pergerakan dari seorang jana cutie versik ini cukup berbahaya ya ketika dia masih seperti ini dia harus kembali dulu untuk meregen HP nya atau darahnya kemudian versik tidak boleh terlalu agresif karena cukup untuk memainkan tempo sampai 10 menit bahkan dia tidak perlu untuk melakukan dive-in lagi dan bisa pastikan dia akan memenangkan pertandingan di match yang ketiga ini nah versik sudah melakukan part-time execution dan pancer 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 mencari dari seorang jana cutie akhirnya harus surrender ya jana cutie kita lanjutkan ke match yang keempat oke guys thank you